Nah Bapak Ibu, hari ini adalah sesi rangkaian dari sesi yang menjadi tanggung jawab saya. Nah sebagai sesi terakhir sebelum kita masuk ke program coaching ya. Nanti di coaching itu kita akan banyak berdiskusi berdasarkan materi-materi yang sudah ada. Apa bedanya sih komunikasi bisnis dengan komunikasi yang biasa kita lakukan? Kalau komunikasi bisnis itu pasti ada hal-hal yang dibicarakan selain harga ataupun perjanjian-perjanjian yang akan dilakukan komunikasi bisnis. Oke, jadi ada hal yang ada kaitannya dengan perjanjian-perjanjian gitu ya. Thank you Bu Susan. Yang lain mungkin? Komunikasi bisnis saya Bu. Komunikasi bisnis itu pertukaran gagasan dan informasi yang punya tujuan tertentu untuk mengkomunikasikan bisnis kita masing-masing gitu Bu. Dengan simbol-simbol komunikasi secara bisnis itu. Pertukaran informasi bisnis gitu Bu. Oke. Pertukaran informasi tapi kaitannya dengan bisnis yang ada gagasan-gagasannya. Baik, gagasan-gagasannya yang ada kaitannya dengan pertukaran informasi tapi konteksnya adalah bisnis. Di dalam komunikasi ada sebelas hal nih Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus kenali ya. Nanti pelan-pelan Bapak Ibu pelajari benar bagaimana proses sebagai pengusaha di komunikasi. Satu aspek komunikasi ada sebelas hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan ya. Yang pertama adalah mendengar aktif. Jadi mendengarkan secara aktif adalah termasuk mau mendengarkan masukan-masukan yang diberikan oleh pelanggan gitu ya Bu ya. Maka bahasa di komunikasi di pemasarannya beda ya Bapak Ibu antara pemasaran dengan penjualan. Kalau pemasaran itu lebih kepada konsep yang ada hubungannya nanti dengan penjualan. Tapi kalau penjualan itu ya teknik menjualnya Bapak Ibu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Di komunikasi sangat erat kaitannya tidak hanya bagaimana cara menjual tetapi juga bagaimana mengemas di dalam strategi supaya penjualannya meningkat melalui strategi pemasaran. Di dalam bisnis Bapak Ibu, pesan yang disampaikan itu akan bersaing dengan perhatian yang terbatas. Jadi kalau Bapak Ibu mau menguraikan sesuatu, pesannya harus kuat di situ. Jangan kepanjangan. Makanya disebut dengan pick the right words. Jadi ambil mana frase yang paling kuat yang bisa menguatkan produknya Bapak Ibu. Nah, apa ketentuan nih kalau di kesepakatan kerjasama? Tentu formatnya ada pihak yang sama-sama punya kepentingan di dalam hal ini. Jadi pihak pertamanya siapa, pihak keduanya siapa. Untuk tujuan apa, kemudian masa hubungannya itu berapa lama, kemudian kesepakatannya, cakupan pekerjaannya itu apa saja, terus kemudian kualitas yang dijanjikan itu seperti apa, penyerahan evaluasi berkala berapa waktu, dan seterusnya. Itu buat di dalam kesepakatan di pasal-pasalnya. Nah, kemudian pakai materai. Kalau nggak pakai materai, itu tidak punya kekuatan juga. Walaupun secara tertulis, kalau itu namanya bisnis, biasanya lebih kuat dengan materai. Kemudian tidak dengan paksaan. Jadi Bapak Ibu timbal balik. Mereka nggak maksa Bapak Ibu, Bapak Ibu juga nggak maksa orang tersebut yang kerjasama dengan Bapak Ibu. Kemudian coba tulis detail yang mewakili tujuan dari kedua belah pihak. Yang tadi ya, Bapak-Bap yang diuraikan, pasal-pasalnya, itu perlu sekali sesuai dengan tujuan. Kemudian merujuk pada ketentuan atau peraturan yang berlaku. Terima kasih telah menonton!